Intro Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Damage, yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang mantan api yang taubat dan ingin menebus dosa-dosanya dengan membantu mencarikan biaya pengobatan untuk anak dari seorang yang ia bunuh. Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Film diawali dengan diperlihatkannya Stephen Austin yang berperan sebagai John Briner, yang baru saja keluar dari penjara. Diketahui kalau si John ini penjara karena telah membunuh seseorang dan setelah 4 tahun di penjara, kini ia dibebas bersyaratkan. Kemudian John pun ingin bertobat dan menjadi orang baik dan kini John pun bekerja sebagai kuli bangunan untuk membiayai hidupnya. Sehingga cerita malam pun tiba. Di sini terlihat John yang datang ke sebuah bar untuk nyantui. Namun tiba-tiba saja sekelompok pria melecehkan pelayan di bar tersebut. John yang merasa risih pun langsung mencekik pria itu dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada pelayan tadi. Yang diketahui namanya adalah Frankie. Pemilik bar yang terkesan dengan keberanian John pun langsung menawarinya sebuah pekerjaan sebagai staff keamanan di bar itu. Karena John sedang membutuhkan uang, ia pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Kini John pun memiliki dua pekerjaan yaitu kuli bangunan dan staff keamanan di bar. Kemudian pada suatu malam ada kejadian di bar yang mana di sana terjadi keributan antara dua orang pria. John yang sedang bertugas menjadi staff keamanan pun langsung mencoba melerai mereka. Namun setelah dilerai oleh John, mereka malah kembali membuat kekacauan dan akhirnya John pun menghajar mereka. Ternyata disini Reno yang merupakan pacar dari Frankie pun melihat kejadian itu. Dan ia pun terkesan dengan kehebatan John dalam bertarung. Disini Reno pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada John. Namun John pun menolak karena ia sudah memiliki dua pekerjaan. Keesokan harinya John didatangi oleh seorang perempuan bernama Veronica untuk mengobrol. Diketahui Veronica ini adalah istri dari orang yang telah John bunuh dan dia juga lah yang mencabut tuntutan pada John. Sehingga John hanya dihukum empat tahun dan sekarang ia dibebas bersyaratkan. Di sini Veronica mengatakan jika anaknya mengalami gagal jantung dan ia membutuhkan uang 250 ribu dolar untuk biaya operasi anaknya. Ia juga mengatakan bahwa tujuannya membebaskan John adalah untuk membantunya mencari uang untuk pengobatan anaknya tersebut. John yang ingin menebus dosanya karena dulu telah membunuh suami Veronica pun memutuskan untuk menerima permintaan itu. Pada malam harinya saat di bar John pun bertanya pada Frankie tentang orang yang kemarin menawarinya pekerjaan yaitu Reno. Dan akhirnya John pun diantar oleh Frankie untuk bertemu dengan Reno. Sesampainya di sana John pun langsung diajak pergi ke suatu tempat. Dan ternyata pekerjaan yang ditawarkan oleh Reno adalah menjadi seorang petarung. John yang tidak berminat menjadi petarung pun menolak pekerjaan tersebut. Keesokan harinya John kembali bertemu Veronica. John meminta maaf karena ia kemungkinan tidak bisa mengumpulkan uang dengan cepat untuk biaya operasi anaknya. Dia mengatakan seperti itu karena dia adalah seorang napi yang akan sulit mendapatkan pekerjaan. Veronica yang mendengar hal itu pun kecewa karena saat di penjara John selalu mengirim surat bahwa ia akan menebus kesalahannya pada Veronica dengan cara apapun karena telah membunuh suaminya. Mendengar ibunya yang marah anak Veronica pun keluar dari kamarnya dan saat John melihat anak itu ia pun kasihan dan seketika langsung berjanji akan berusaha untuk terus mencari uang untuk biaya operasi anak tersebut. Kemudian saat John bekerja ia dianggap lelet mengerjakan pekerjaannya. John pun dimarahi dan dipecat namun tiba-tiba kepala proyek yang memecat John terkena serangan jantung. John pun langsung dengan sigap memberikan pertolongan pertama kepadanya dan akhirnya kepala proyek tersebut pun masih selamat. Di malam harinya akan diadakan pertarungan di mana petarung Reno akan bertarung melawan dua petarung lain. Namun saat pertarungan pertama berlangsung petarung Reno mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertarungan selanjutnya. John pun datang dan menawari Reno untuk menjadi petarung pengganti. Reno yang tidak punya pilihan pun memutuskan untuk menerima John menjadi petarungnya. Namun Deacon yang menjadi pemimpin pertarungan itu mengatakan jika Reno memasang John sebagai petarungnya dia akan didenda karena mengganti petarungnya dan tidak sesuai perjanjian. Mendengar hal itu Reno pun mengatakan bahwa ia akan melipat gandakan taruhannya dan Deacon pun akan mendapat bagian darinya. John sendiri akan diadu dengan petarung bernama Wolfie. Namun sebelum bertarung Reno harus membayar dulu hutangnya kepada manajer Wolfie. Namun Reno mengatakan untuk memasukkan saja hutangnya tersebut kepada taruhan. Dan jika ia menang maka manajer Wolfie hanya harus membayar sisanya saja. Singkat cerita pertarungan John dan Wolfie pun dimulai. Awalnya John terlihat kewalahan menghadapi Wolfie. Tapi kemudian John mulai bisa membalikan keadaan. Pada akhirnya John pun berhasil menang dan mengalahkan Wolfie pada pertarungan tersebut. John pun mendapat bayarannya dan ia membaginya sedikit kepada petarung Reno yang tadi. Esokan harinya terlihat John yang sedang jogging untuk menjaga kebugarannya. Saat ia kembali ke apartemennya terlihat ada Reno dan Frankie yang menunggunya. Tujuan Reno dan Frankie menemui John adalah untuk mengajaknya agar mau bertarung kembali. John yang masih membutuhkan banyak uang untuk membantu Veronica pun menerima tawaran tersebut. Dan mereka pun langsung menemui Deacon untuk membawa John bertarung dengan juara bertahan yang terkenal. Agar mereka langsung mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun Deacon mengatakan bahwa modal yang dibutuhkan sangatlah besar. Dan ia tidak mau meminjamkan modal pada Reno dan John untuk taruhan mereka karena Reno telah memiliki banyak hutang. Kemudian Reno pun memutuskan untuk membawa John menemui kenalannya di tempat pertandingan yang ada di Dermaga. Reno pun langsung menemui kenalannya tersebut yang diketahui bernama Nestor. Di sini Reno mengatakan bahwa tujuannya menemui Nestor adalah untuk meminjam uang darinya. Mendengar hal itu Nestor pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Reno karena ia telah memiliki banyak hutang pada Nestor. John yang melihat hal itu langsung menghampiri Nestor dan berkata bahwa ia siap bertarung dengan mempertaruhkan hutangnya Reno yang dilipat gandakan. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit dan akhirnya John pun memenangkan pertarungan tersebut. Saat perjalanan pulang terlihat Reno singgah di sebuah toko untuk menggadaikan cincin warisan ayahnya. Ia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan modal agar John dapat bertarung dengan sang juara bertahan. Setelahnya terlihat John pergi ke rumah sakit untuk menemui Veronica. Melihat anak Veronica yang terbaring lemah, John pun menjadi lebih bertekad untuk secepat mungkin mendapatkan uang untuk biaya operasinya. Di sisi lain terlihat Frankie yang bertanya pada Reno apakah dia telah membayar hutangnya kepada seseorang bernama Ibro. Frankie tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi dan terus membuat John bertarung untuk membayar hutangnya Reno. Mendengar hal tersebut, Reno menegaskan bahwa ia tak pernah memaksa John untuk melunasi hutangnya. Kesokan harinya mereka pun mengumpulkan modal untuk membuat John dapat bertarung dengan sang juara bertahan. John terus bertarung dan membuat uang mereka berlipat ganda. John pun selalu berhasil mengalahkan musuhnya dan ia mulai dikenal di dunia pertarungan bebas. Pada suatu malam, John sedang berbincang dengan Frankie. Ia bertanya bagaimana Frankie dan Reno bisa berpacaran. Frankie pun menjelaskan bahwa hubungannya dengan Reno hanya sekedar hubungan seperti kakak adik dan Reno pun menganggapnya begitu. Frankie juga mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki hutang budi pada Reno dan karena itulah mereka menjadi dekat. Di sisi lain terlihat Reno yang sedang asik berjudi namun pada saat itu ia dihampiri oleh anak buah Ibro. Di sana anak buah Ibro mengancam kalau Reno tidak segera melunasi hutangnya dalam seminggu maka ia akan menghabisi Reno dan juga Frankie. Esok harinya terlihat John yang kembali bertarung. John pun dibawa oleh Reno untuk bertarung dengan petarung Nestor. Pada saat itu John akan bertarung dengan petarung Nestor yang ternyata seorang mantan tentara dari Meksiko. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya John pun dapat mengalahkan lawannya itu. Saat merayakan kemenangannya, John bertanya kepada Reno kapan mereka akan bertanding dengan sang juara bertahan. Mereka telah mengumpulkan uang taruhan selama ini untuk bisa melawan sang juara bertahan. Namun, Reno memberikan alasan bahwa pihak sang juara bertahan ingin menaikkan taruhannya lagi. Perbincangan mereka terpotong saat John menerima telpon dari Veronica yang memberitahunya adanya sesuatu yang tidak beres. John langsung pergi ke rumah Veronica bersama Reno dan Frankie. Dan di sana mereka mengetahui bahwa Veronica ingin mengakhiri hidupnya. Mereka pun segera membawa Veronica ke rumah sakit. Kemudian Frankie pun bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan John pun menjawab bahwa ia sedang berusaha untuk menebus kesalahan masa lalunya. Alasan utama John ingin ikut bertarung adalah untuk menyelamatkan anak dari orang yang telah ia bunuh. Di sisi lain, ternyata Veronica berhasil selamat dari upaya bunuh dirinya. Meskipun pada saat itu ia merasa putus asa, John mencoba menenangkannya dengan meyakinkan bahwa ia segera akan mendapatkan uangnya. Di tengah situasi tersebut, Reno sendiri memiliki niat untuk menembus cincin warisan dari ayahnya yang tadi ia gadaikan. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa cincinnya telah dijual kepada orang lain. Hal itu membuat Reno sangat marah dan juga kesal. Pada malam harinya, ketiganya berkumpul lagi dan Reno memberitahu John bahwa Nestor kembali menantangnya untuk bertarung. Tanpa ragu, John langsung setuju untuk menghadapi tantangan itu. Esok harinya, Reno dan yang lainnya pergi menemui Nestor di lokasi pertandingan. Reno memiliki permintaan khusus kepada Nestor. Yaitu untuk menaikkan taruhannya menjadi 150 ribu dolar sebelum pertandingan dimulai. Saat Reno sedang di toilet, dia dihampiri oleh anak Ibro. Yang mengingatkannya bahwa tepat satu minggu lagi Reno harus membayar hutangnya. Reno pun berdalih kepada anak buah Ibro untuk menunggu sampai pertandingan selesai. Dan dia akan segera melunasi semua hutangnya setelah itu. Setelah meninggalkan toilet, Reno pun menemui Frankie dan meminta agar Frankie segera pergi menjauh dari tempat itu. Namun, Frankie menolak tawaran Reno dan tetap ingin melihat pertandingan John dan pertandingan pun dimulai. Akhirnya, John berhasil melumpuhkan lawannya dalam pertarungan tersebut. Namun, sayangnya pertandingan baru akan dihentikan ketika Nestor mengakui kekalahannya. John terus mengejar musuhnya berharap Nestor akan menghentikan pertandingan secepat mungkin. Namun, Nestor tetap kekeh ingin melanjutkan pertarungan. Karena ia takut kehilangan kendali dan bisa membunuh lawannya, akhirnya John memilih untuk keluar dari pertandingan tersebut. Karena hal itu, Nestor pun menjadi pemenang dalam pertandingan. Tak lama setelah itu, John dan Frankie menemukan Reno yang tampak sangat terluka setelah dihajar oleh anak buah Ibro. Reno menyadari bahwa dia hanya memiliki dua hari sebelum anak buah Ibro benar-benar menghabisinya dalam perjalanan pulang. Reno memberitahu John bahwa dia sebenarnya memiliki hutang sebesar 150 ribu dolar kepada seseorang bernama Ibro. Frankie mencoba menjelaskan kembali bahwa sebenarnya hutang itu adalah hutang Frankie sendiri yang kemudian diambil alih oleh Reno. Namun, dengan waktu yang semakin terbatas, Reno harus mencari cara untuk melunasi hutangnya sebelum nyawa dan keselamatannya benar-benar terancam. Esok harinya, saat John sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe, tiba-tiba sekelompok orang datang dan mencoba membawanya pergi. Ternyata John dibawa untuk menemui seorang kakek tua yang ternyata adalah Ibro. Si kakek segera berterima kasih kepada John karena pada saat John bekerja sebagai kuli bangunan, John telah menyelamatkan nyawa menantunya dari serangan jantung. Karena perbuatan baik itu, si kakek berniat untuk membalas budi kepada John. Awalnya, John menyuruh si kakek untuk melupakannya saja. Namun, si kakek memaksa John untuk mengatakannya dengan jujur. Akhirnya, John mengungkapkan bahwa dia sedang berusaha menyelamatkan seorang anak kecil yang menderita gagal jantung dan biaya yang dibutuhkan sebesar 250 ribu dolar. Namun, John hanya meminta 150 ribu dolar karena dia berencana untuk melipat gandakan uang itu melalui sebuah pertandingan. Setelah mendengar penjelasan John, si kakek bertanya kepada anak buahnya apakah John merupakan petarung yang bagus. Anak buah Ibro mengonfirmasi bahwa John adalah petarung yang bagus dari pembicaraan mereka sebelumnya. Akhirnya, John sadar bahwa si kakek yang berada di hadapannya adalah Ibro. John segera bertanya apakah Reno memiliki hutang dan Ibro menjawab bahwa Reno memang memiliki hutang sebesar 150 ribu dolar. Mendengar hal itu, Ibro langsung meminta John untuk memilih antara uang sebesar 150 ribu dolar atau melunasi hutang Reno. John yang sekarang menganggap Reno sebagai seorang teman memilih untuk melunasi hutang Reno saja. Namun, karena Ibro juga merasa kasihan dengan anak kecil yang sedang diperjuangkan oleh John, ia setuju untuk memodali John dalam pertandingan tersebut. Dengan bantuan dari Ibro, John memiliki harapan baru untuk mengumpulkan uang yang diperlukan dan menyelamatkan anak kecil tersebut. Setelah kembali ke rumah, Reno sangat terkejut mengetahui bahwa hutangnya telah dilunasi oleh John. Ia merasa sangat berterima kasih kepada John atas bantuan tersebut. Tiba-tiba, Reno mendapatkan kabar dari seseorang yang mengatakan bahwa biaya taruhan untuk John telah dibayar. Dan orang yang membayarnya tidak lain adalah Ibro. Tidak hanya itu, Ibro juga bersedia memberikan pinjaman kepada Reno untuk menaikkan taruhannya. John langsung setuju dengan tawaran tersebut dan mengetahui bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Singkat cerita, pertandingan John melawan juara bertahan yang bernama Ray Sharp akan segera dimulai. Dalam pertandingan yang sengit itu, Sharp beberapa kali berhasil menyudutkan John. Namun, John tidak menyerah dan terus berjuang dengan tekad yang kuat untuk mengalahkan lawannya. Hingga di tengah pertandingan, John terperosok dan semua orang menganggap John telah tewas. Dan Sharp memenangkan pertandingan. Namun, John berhasil bangkit dan pada akhirnya John pun berhasil mengalahkan sang juara bertahan. Pada suatu kesempatan, Frankie menjelaskan kepada John bahwa sebenarnya Reno adalah orang baik. Frankie menceritakan bahwa pada waktu dulu dia adalah seorang budak yang diperlakukan buruk oleh Ibro. Reno melihat perlakuan yang tidak adil terhadap Frankie oleh Ibro. Dan tanpa ragu, Reno membeli Frankie agar dia bisa bebas dari Ibro. Tindakan itu membuat Frankie merasa berhutang budi kepada Reno. Dan karena hal itu, Reno pun terjerat dalam banyak hutang. Setelah John berhasil mendapatkan uangnya, keesokan harinya operasi untuk anak Veronica segera dilakukan. Veronica sangat berterima kasih kepada John karena telah mau membantunya dalam situasi yang sulit ini. Tak lama kemudian, Reno dan Frankie pun datang. Di sini, Reno pun memberikan cincin yang pernah digadaikannya sebagai tanda terima kasih kepada John. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezekinya, dan mendapatkan rezeki yang berkah barokah. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah berbuat baiklah, sekalipun engkau belum menjadi orang baik. Dan teruslah berbuat baik, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.